Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional, siswa dan siswi SDK Maria Fatima Tiga Jember mengadakan safari kunjungan ke berbagai rumah ibadah di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan sebagai upaya menumbuhkan jiwa toleransi pada anak sejak dini. Hidup di lingkungan dengan beragam suku dan agama membuat sikap toleransi harus dijunjung tinggi. Melatih rasa toleransi sejak dini bisa memberikan fondasi kuat untuk menjadi kultur di kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Jember sendiri terdapat beragam penganut agama dilengkapi pula dengan tempat-tempat ibadahnya. Bertepatan pada Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada tanggal 16 November lalu, siswa SDK Maria Fatima Tiga melakukan safari rumah ibadah di lingkungan Kelurahan Sempusari. Hal tersebut sebagai cara memperkenalkan berbagai rumah ibadah serta beragam agama yang ada di Indonesia guna mengajarkan rasa toleransi sejak dini. Siswa dan siswi SDK Maria Fatima Tiga Jember terlihat sangat antusias dengan kegiatan ini. Terlihat mereka sangat memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan oleh para pemuka agama di masing-masing tempat ibadah. Rumah ibadah yang dikunjungi yakni Wihara Damameta, Gereja Katolik Hati Tersuci Santa Perawan Maria, Wihara Sempusari, Gereja GBI Mojopahit, dan Masjid Muhammad Cengho. Kesempatan ini sekolah kami mengadakan sebuah kegiatan dalam rangka memperingati hari toleransi dunia. Kegiatannya yaitu berupa safari ke rumah-rumah ibadah yang berada di daerah perumahan realistik Sempusari, Jember. Kemudian di samping itu tujuan yang kami lakukan adalah mengenalkan anak-anak tentang arti sebuah perbedaan. Bahwa Tuhan itu memang mencipta berbeda-beda dan perbedaan itu idah. Diharapkan melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memahami arti toleransi di tengah perbedaan berbagai suku dan agama. Dari Jember, Fiky Mardika mengabarkan untuk KGTV.